Kejaksaan Negeri Aceh Timur melakukan eksekusi hukuman cambuk terhadap empat terpidana Jari Mahzina. Kasih pidum ke Jari Aceh Timur, Sep Teddy Endrawijaya mengatakan terpidana yang dieksekusi cambuk empat orang. Eksekusi dilakukan secara terbuka berlangsung di halaman Dinas Syariat Islam IDI yang disaksikan oleh warga. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Henry, reporter dari Serambi News yang akan menginformasikan terkait ini. Silahkan rekan. Ya terima kasih rekan Dea dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Dapat kami laporkan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Timur bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam. Kemudian Sarpol PP dan WH Kabupaten Aceh Timur, Dinas Kesehatan. Kemudian Mahkamah Sariah IDI dan Polres Aceh Timur melakukan eksekusi hukuman cambuk terhadap empat terpidana Jari Mahzina. Eksekusi secara terbuka yang disaksikan oleh warga itu berlangsung pada Kamis 15 Desember kemarin. Kasih pidum kejaksaan Negeri Aceh Timur, Sebtedi Endra Bijaya, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Sariah IDI, Taufik Rahayu, beserta dua orang hakim Mahkamah Sariah IDI, yaitu Islahul Umam dan Aulia Ramdan. dan Kasat Pol PP, Ti Amran, saat itu mengatakan bahwa terpidana yang dieksekusi cambuk itu sebanyak empat orang, diantaranya tiga laki-laki dan satu orang perempuan. Keempat terpidana merupakan perkara yang sama, yaitu perkara Jari Mahzina, di mana keempatnya masing-masing dicambuk seratus kali. Semua terpidana dieksekusi cambuk berdasarkan keputusan kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam rangka penegakan hukum jinayah ataupun dalam rangka penegakan hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh. Tiga laki-laki terpidana zina yang dicambuk diantaranya MZ, 20 tahun, warga kecamatan Pantai Bidari, yang mana terpidana MZ ini berdasarkan amar putusan Mahkamah Sariah IDI, MZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan perbuatan zina dengan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Kanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah dan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dengan ukubat cambuk sebanyak seratus kali. Selanjutnya, dua laki-laki lagi yang sebagai terpidana yakni berinisial KAI berusia 20 tahun warga kecamatan Narufalah, yang mana berdasarkan amar putusan Mahkamah Sariah IDI secara sah meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan dan turut serta melakukan zarimah zina sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah dan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dengan ukubat hudut cambuk sebanyak seratus kali. Satu lagi terpidana dari laki-laki berinisial visu 18 tahun dengan amar putusan yang sama dengan terpidana KAI juga dicambuk seratus kali. Sedangkan satu orang lagi terpidana wanita, terpidana zina dalam perkara ini berinisial RIT berusia 21 tahun warga kecamatan Rantau Perla dengan amar putusan dari Mahkamah Sariah IDI sama dengan terpidana KAI dan visu juga dieksekusi sebanyak seratus kali cambuk. Jadi masing-masing terpidana saat dicambuk seratus kali itu merintih kesakitan dan Al Gojo yang melakukan eksekusi cambuk menghentikan sejenak setelah itu melanjutkan kembali eksekusi cambuk terhadap masing-masing terpidana sehingga proses cambuk selesai berjalan dengan lancar masing-masing sebanyak seratus kali. Kasih pidum tadi mengatakan masing-masing terdakwa juga sudah menjalani masa tahanan sebanyak satu bulan kecuali terpidana zina dengan anak yaitu MZ selain dicambuk seratus kali juga menjalani masa kurungan sebanyak enam bulan. Jadi setelah keempat terpidana ini menjalani hukuman cambuk artinya mereka sudah selesai menjalani hukuman pidana dan selanjutnya mereka akan dibebaskan. Menurut kejaksaan dengan adanya eksekusi cambuk ini kejaksaan negeri Aceh Timur berharap memberikan efek jeral terhadap terpidana dan warga lainnya di Aceh Timur agar tidak melakukan perbuatan zina maupun perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar peraturan ataupun syariat Islam yang berlaku di Aceh khususnya di Aceh Timur. Demikian rekan-rekan dari Aceh Timur. Baik, terima kasih rekan Henry untuk laporan Anda. Berikut kami tampilkan keterangan dari Kasih pidum kejari Aceh Timur serta D.N. Rawijaya selengkapnya. Hari ini berdasarkan keputusan kejaksaan negeri Aceh Timur kami dari pihak kejaksaan melaksanakan eksekusi cambuk yang mana terdapuannya ada empat terpidana tiga laki-laki satu wanita berkara jina yang mana putusannya sebanyak seratus tulang cambuk. Berarti dari keempat terpidana masing-masing berapa kali cambuk itu Pak? Seratus. Semua seratus? Siap. Oke, mungkin ada himbauannya kepada masyarakat Aceh Timur Pak terkait dengan banyak adanya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam ini seperti apa himbauannya? Himbauannya bawa dengan adanya ini biar masyarakat tidak melakukan hal-hal jinaan biar ada efek jerak Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih.